Dan seluruh jajaran Polri, jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini. Oh ini yang pertama, jelas bahwa perjudian itu melanggar norma hukum dan semua agama melarang itu, perbuatan yang mudarat itu. Itu perlu kita tegaskan sekali lagi. Dan banyak ruginya, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kabar Rizkim, banyak korban terkait perjudian ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan judi online ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kita semua sudah sepakat bahwa judi online dan bentuk perjudian apapun harus kita berantas segera. Secara tegas dan tentunya disampaikan Pak Kabar tadi, kita harus terpadu. Berikutnya, kami secara internal Divisi ProPAM, selaku pengawas internal di Polri, dan tentunya selaku pembantu pimpinan yang langsung di bawah Bapak Kabar Rizkim. Telah mengeluarkan beberapa STR terkait upaya-upaya, pencegahan maupun penegakan hukum terhadap anggota-anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang terlibat, diduga terlibat dalam kegiatan-kegiatan perjudian. Arahan-arahan sudah kita berikan kejajaran. Dan para Kabupaten ProPAM sudah menindaklanjuti untuk melakukan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan komitmen Polri untuk terus melakukan pengawasan yang berkelanjutan terus-menerus. Pengawasan internal Polri meyakinkan bahwa seluruh anggota Polri di seluruh polda dan jajaran semuanya tidak ada yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan perjudian ini. Baik itu sebagai yang melakukan perjudian, ataupun yang membekingi istilahnya, ataupun yang mendapatkan, sengaja mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian itu untuk kepentingan yang pribadi. Amanakala ditemukan itu, pasti akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami juga ingin dukungan dari semua lapisan masyarakat, manakala mengetahui ada pelanggaran anggota terkait perjudian pada khususnya, atau pelanggaran yang lainnya. Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan hotline melalui WA Yanduan. Bisa dilaporkan langsung, diinformasikan kita, yakin pasti akan kita tindak lanjuti informasi itu. Nomor hotline kami 0855 555 414. Saya ulangi, 0855 54 kali 414. Ini online 24 jam, kita siapkan. Sehingga jangan ragu-ragu, seluruh masyarakat yang mengetahui terkait pelanggaran anggota, silahkan langsung di WA di situ. Di situ ada aplikasinya, akan ditonton oleh petugas di situ. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga, kami ingin berpesan kepada seluruh jajaran Polri, jangan coba-coba untuk melibatkan diri dalam pergiatan perjudian ini. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan melibatkan diri. Manakala, didapatkan, sudah saya sampaikan tadi, pasti akan kita tindak tegas. Dan ancamanannya adalah PT DH. Keberhentian dari Polri secara tidak hormat. Saya kira itu. Saya, Mas Sistir Tarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, Indopandan. Terpercaya.